Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun buat kalian semua Sahabat semua Mudah-mudahan kita selalu dibelikan kesehatan Dan diberi rezeki yang berlimpah Halal dan barokah Oleh yang maha kuasa Dan kali ini Saya akan melakukan penelusuran Di sebuah pegunungan ya Ini ada jalan setapak Ini turun ke bawah pemirsa Dan Ada sebuah kali di bawah ya Dan saya akan menguap Pada mitos apa yang ada di sini Mari mas sepi kita mulai saja Mudah-mudahan tidak ada apa-apa mas sepi ya Sebab ini kalau kita syuting ini Kena hujan terus mas sepi ya Jadi kalau jarang pagi musimnya ya Lagi musimnya ini musim hujan Dan ini jalan juga lumayan licin pemirsa Astagullahi wabarakatuh Ini jalannya ada dua jalur mas sepi ya Ini jalur sebelah Ini yang di atas Tapi ini Keliatannya sudah Tergrus oleh air Jadi Mulai longsor Dan sangat licin sekali Ya ini jurang Pemirsa sebelah sana jurang Bismillahirrahmanirrahim Ini saya curam sekali mas sepi ya Turunnya ya Jangan lupa berdoa mas sepi Bismillahirrahmanirrahim Ini saya rasakan auranya dingin sekali di badan mas sepi Jadi kenapa itu Om? Emang auranya apa? Suasananya apa? Ada musuh lain Om? Ya Satu ya auranya Ini suasananya Emang habis hujan jadi dingin Dan juga Saya rasakan ada auranya sosok Juga disini Yang membuat Suasanya lebih dingin Bismillahirrahmanirrahim Ini jalannya sebelah ini sangat Dalam sekali jalannya aja di bawah ya Ini ada dua jalur Pemirsa Kalau ini sudah dicor ya Seperti tangga Kalau dulunya sudah itu Om Tapi abis longsor Om Kalau dulunya mungkin rata ya Tapi ambis longsor ya Iya ini bekasnya Demain lebar kesana ini Ini kalau motor mungkin gak bisa lewat sini Kalau dulunya ini bisa mungkin ya Mas Tepi ya Itu juga ada bekas socorannya tuh Longsor ya Karena jurangnya sangat curam sekali di bawah ini Assalamualaikum 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 Suasana Cukup gelap sekali Mas Tepi disini Mungkin juga ini dulunya bekas Tempat ini Mas Tepi ya Pariwisata mungkin dulunya ya Kayaknya sih ya Om Saya juga kurang tahu Om Bukan yang udah Apa Udah gak kepake apa ya Semoga ini udah tidak terlawat begini Kan banyak rumputnya disini Assalamualaikum Assalamualaikum Berarti ini Kalau dia bisa menjawab ini mungkin Jinnya ini Jin ini Mas Tepi Sama seperti kita Agamanya mungkin ya Mas Tepi ya Nah dia bisa menjawab Salam ya Om Salam ya Nah ini dulunya segini Mungkin Mas Tepi ya Jalannya nih Iya ini lebarnya segini Om Kalau enggak Ini ngelongsor Assalamualaikum Bersambung Gimana om sejauh ini om Sebenarnya sih udah ada Sosok yang mendekat Itu yang Kalau kita salam itu selalu dia Apa namanya Menjawab salam saya Tolong tunjukkan wujud kalian Coba depan Mas Tepi Depan saya rasa kan ada sosok Depan ini Sosoknya seperti Sosok inces Mas Tepi Depan sana Depan Belum terlihat Mas Tepi Belum om Terima saya wujudkan dulu Mas Tepi ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sedulah ilah haram Sedulah Muhammad Rasulullah Hadir Hadir Ada suara Mas Tepi Hadir Keluar Keluar Hadir Bismillahirrahmanirrahim Allah Mas Tepi Sosok Perempuan Memakai baju putih Kenapa dia di depan om Menghadang apa gimana om Ya menghadang Intinya dia menyambut Kedatangan kita Mas Tepi Astagfirullah Alhamdulillah Benar-benar sosok ini Tidak Ini Mas Tepi Tidak jahat Tidak jahil Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Yang ini gak mau jawab Mas Tepi Kenapa itu om Tandanya apa itu om Ini tandanya usil Mas Tepi Ini bukan Intinya Bukan seagamai dengan kita Astagfirullah Astagfirullah Hilang mas Tepi Hilang mas Tepi Tuh Larik kemana Tidak tahu dia Terbangnya kemana Tidak tahu Kita ke depan lagi Mas Tepi Tepatuh ketemu lagi Mas Tepi Astagfirullah Lagi Astagfirullah Terima kasih Belum terlalu kuat Ini auranya Mas Tepi Cuman yang tadi doang Ini aura yang tadi Sosok perempuan tadi Yang langsung hilang Ini kita Doram sekali Ke bawahnya Pemirsa Hadir Keluar Astagfirullah 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 Kenapa Mas Tepi Ada yang dorong Ya Perlakset ya Astagfirullah Ada yang dorong Dari belakang Mas Tepi Atas hati Mas Tepi Nijiannya licin sekali Astagfirullah Saya merasakan Ada yang menghadang lagi Mas Tepi Depan saya Di bawah Mas Tepi Saya merasakan Bukan yang tadi Mas Tepi Bukan yang tadi Nampak Bukan Ini sepertinya Lain lagi Mas Tepi Penampakannya Astagfirullah Kita deketin Mas Tepi Kita cari Mas Tepi Tapi saya merasakan Ada dua Ini Mas Tepi Ini Ada dua sosok Ya ada dua sosok Ini saya merasakan Seperti Apa Ya Kecil Kecil dan besar Mas Tepi Ya Saya merasakan Ini kecil dan besar Keluar Depan Mas Tepi Astagfirullah Saya merasakan Sudah sangat kuat sekali Pemirsa Ini auranya Hadir Keluar Keluar Astagfirullah Depan Mas Tepi Depan 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 Bisa Sudah terlihat Ini yang menghadang kita lagi Lain dengan yang tadi Jika ini Kalau yang tadi Putih Kalau ini Keliatannya merah Astagfirullah Benar Mas Tepi Saya bilang Ada dua sosok Disini itu yang dipegang itu yang lagi digendong itu Astagfirullah yang saya lihat yang digendong itu seperti apa namanya pocong tapi kecil mungkin anaknya Mas Yafi ya Astagfirullah berarti Mas Yafi jangan terlalu dekat saya akan mencoba untuk mendekati sosok ini pemirsa apa maunya sosok ini menghadang lagi di tengah jalan seperti ini menghadang penelusuran saya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum kenapa kamu menghadang saya tadi sudah di atas tadi dihadang saya sama mungkin teman kamu yang di atas tadi ya mungkin yang di atas tadi temannya tadi Mas Yafi sekarang kamu menghadang saya apa maksud kamu kenapa meminta tolong itu kamu gendong apa itu bawa apa itu Astagfirullah ternyata dia mengendong anak kecil pemirsa sama saja sudah meninggal itu pocong anak kecil Astagfirullah yang dia gendong itu katanya ini di anaknya Mas Yafi waktu meninggal Astagfirullah Astagfirullah waktu meninggal lagi hamil tua Mas Yafi Astagfirullah kalau sudah meninggal dikubur langsung terus dia maksudnya aku menghadang kita di tengah jalan apa maksud kamu menghadang saya meminta bantuan apa Astagfirullah intinya dia Mas Yafi minta didoakan supaya dia bisa tenang Mas Yafi Astagfirullah sebenarnya ini sosok jin sebenarnya sosok jin ini Mas Yafi yang menyerupai sosok perempuan ini dia sebenarnya itu mengganggu apa enggak Om dia sebenarnya mengganggu tapi mengganggu itu minta tolong Mas Yafi cuma orang-orang ini tidak peka tidak mengerti jadi tadi dia ingin intinya ingin dibacakan doa minta dikirim seperti Alpateha begitu Mas Yafi supaya dia bisa tenang baik saya akan bantu kamu saya akan baca Alpateha buat kamu supaya kamu bisa tenang dan jangan lagi kamu berkeleheran di sini kasihan mereka yang suka lewat sini karena mereka tidak tahu dan tidak melihat kamu lain dengan kamu kalau kamu bisa melihat mereka tapi kalau mereka tidak bisa melihat kamu dia akan saya bantu kamu kamu bisa tenang dan bisa pergi dari tempat ini dengan ikhlas ikhlaskan hati ikhlaskan hati jangan memikirkan urusan dunia kosongkan hati pikiran fokuskan dan ikhlaskan bismillahirrahmanirrahim bantu Alpateha Alpateha bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 dia sudah hilang masafi alhamdulillahirrahim cukup para�� sekali sebenarnya masafi kasihan jadi korban masalah itu ya Om ini sudah lama sekali Mas Hefi meninggalnya sudah lama sekali tidak tertolong waktu memulai apa namanya waktu hamil tua dia sakit Mas Hefi dan tidak tertolong mungkin sudah kodaknya ya sudah nasibnya mungkin harus dia meninggal dengan cara seperti ini cuma minta didoain intinya Mas Hefi sosok ini sebenarnya tidak jahat sosoknya Mas Hefi cuma itu kan lain ya orang-orang yang tidak tahu mungkin tidak bisa melihat mereka tidak bisa melihat mereka bisa melihat dia cuma kadang-kadang dia suka muncul begitu saja jadi kan orang ketakutan Mas Hefi astagfirullah sekarang gimana auranya Om ini Om? saya rasakan sudah agak ini ya sudah mendingan auranya di sini sudah agak tenang tidak panas dan juga tidak terlalu dingin seperti tadi Alhamdulillah Alhamdulillah benar-benar tidak ada sosok yang seperti ini lagi Mas Hefi ya oke pemirsa mungkin penulisan saya kali ini saya coba sampai di sini mungkin jika ada kata-kata saya yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan tontonan tadi bisa menjadi tuntunan buat kalian semua dan lebih mendekatkan diri lagi kepada yang Maha Kuasa dan mungkin bisa menjadi hiburan ya Mas Hefi ya amin dan saya Om Janim dan kameramen Mas Hefi mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Di ahli batriya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.